Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem bahasa Ada beberapa poin yang akan kita bahas The first one is bahasa daerah Yang kedua adalah bahasa nasional Kemudian bahasa asing Dan yang terakhir adalah lingua frontal Bahasa Bahasa itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kebudayaan Oleh sebab itu Para antropolog lazim menggunakan bahasa sebagai sumber informasi Untuk belajar ataupun belajar budaya Nah Kalau kita kaitkan dengan kondisi teman-teman saat ini Kalian itu sedang menempuh sebuah pendidikan di program studi bahasa dan sastra Yang fokus utamanya adalah Mempelajari bahasa Dan ini merupakan bagian dari kegiatan belajar budaya Kalian belajar di sastra Inggris It means you are discussing and studying English culture Dengan kata lain kita belajar budaya melalui bahasa Oke Kategori yang pertama kita sebut sebagai bahasa daerah Bahasa daerah itu apa sih? Ya bahasa daerah itu adalah bahasa ibu Bahasa yang dituturkan oleh kelompok masyarakat tertentu Suku tertentu dengan wilayah tertentu Misalnya bahasa Jawa itu untuk suku-suku Jawa Bahasa Sunda itu untuk suku-suku Sunda Bahasa Melayu itu untuk suku Melayu Bahasa Jawa tentunya ada di sebagian Jawa Barat, bagian Timur Ataupun Jawa Tengah dan Jawa Timur Sebentara bahasa Sunda itu menjadi bahasa daerah Bagi orang-orang di Jawa Barat dan juga di Banten Nah Atau bahasa Betawi bagi teman-teman yang ada di sekitar Jabodetabek Itu juga ada bahasa daerah namanya bahasa Betawi Nah bahasa daerah itu biasanya memiliki keunikan-keunikan Misalnya ada kategorisasi Ada sistem keterabatan Ada konsep waktu Contohnya dalam kategorisasi nih Apa namanya Barangnya sama gitu ya Sama-sama bahasa misalnya sapi misalnya ya Sapi itu kalau dalam bahasa Jawa Itu untuk sapi yang sudah dewasa Sementara kalau masih kecil itu perded Begitupun misalnya kerbau Perjemahan bahasa Jawanya itu kebo Tapi itu kebo untuk kerbau yang sudah besar Kerbau yang kecil itu namanya budel Nah atau Sistem yang lain Misalnya untuk Makan Dalam bahasa Indonesia Baik-baik anak kecil Orang dewasa Atasan, bawahan Itu sama aja makan Tapi dalam bahasa Jawa itu tidak Untuk orang yang lebih tua Itu harus menggunakan bahasa alus Yaitu jahat Untuk sesama biasanya pakai kasar ya Bahasa kasar Atau bahasa hari-hari Misalnya Madang misalnya Atau mangan Misalnya begitu Yang kedua ada Sistem kekerabatan Yang unik ya Dalam bahasa Indonesia Gitu ya Kata paman misalnya Itu Baik kakak maupun adiknya bapak Atau ibu Itu paman saja Selama itu laki-laki Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu tidak Dalam bahasa daerah tertentu Ada Mungkin dalam bahasa betawi juga ya Bagi teman-teman yang betawi ini Paman itu apa Yang adiknya bapak itu apa Sementara yang kakaknya bapak itu apa Kalau dalam bahasa Jawa Adiknya bapak itu paman Kakaknya bapak Yang laki-laki itu bukan paman Tapi tua Atau pak de Misalnya Tapi Berbeda Kemudian adanya konsep waktu Ada konsep waktu yang berbeda ya Kalau di bahasa Indonesia Itu kan hanya Ya ada hari Minggu Bulan Windu Setahun Misalnya ya Kalau dalam bahasa Jawa itu Kalau dalam bahasa daerahnya Baik itu Jawa maupun mungkin Betawi juga ada sistem yang lain ya Ada namanya hari pasaran Ada pon Wage Legi Kliwon Dan pahing Yang selanjutnya ada gender Jadi Bahasa itu memiliki jenis kelamin Jadi membedakan aspek maskulin Dan aspek feminin Nah kemudian yang selanjutnya Ada yang disebut sebagai Bahasa nasional Bahasa nasional itu Merupakan bahasa Yang Dideklarasikan secara resmi Sebagai bahasa yang digunakan Dalam suatu negara Biasanya Dokumen-dokumen penting Pengantar-pengantar di kantor Kenegaraan Institusi pendidikan Itu wajib Menggunakan bahasa nasional Kalau dalam Konteknya negara kita Bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia Nah negara kita Memiliki kewajib Memiliki kebijakan Bahwa bahasa nasional Dijadikan Seharusnya Kedegaraan Dan menjadi pelajaran wajib Di semua jenjang pendidikan Nah kemudian Ada bahasa asing Bahasa asing itu apa Bahasa asing itu adalah Bahasa yang berasal Dari negara lain Baik itu bahasa Arab Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Spanyol Dan bahasa yang lainnya Oke bagaimana dengan Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris itu Termasuk ke dalam Bahasa asing Tapi Dia memiliki perang ganda Selain bahasa asing Kita melihatnya Sebagai lingua frangka Dia sebagai lingua frangka Karena bahasa ini Adalah bahasa yang diadopsi Sebagai bahasa bersama Antar penutur bahasa Yang berbeda Orang Inggris Orang Indonesia Orang Jerman Orang India Mereka ketika mereka ketemu Pakai baca Inggris Semuanya paham Bagi yang bisa Tentu Nah itu Nah Baiklah Sekarang coba Teman-teman Jawab pertanyaan saya Di kolom komentar Apa signifikansi Bahasa nasional Bagi sebuah negara Atau Dengan kata lain Apa pentingnya Bahasa nasional Bagi sebuah negara Silahkan jawab di kolom komentarnya Sampai jumpa di kolom komentar